hai hai iya Halo semua bertemu lagi dengan saya Ridho kali ini saya mau sharing mengenai setting karburator dari warna busi bila kalian tertarik dengan video ini simak saja videonya cekidong oke ini ada dua busi yang udah saya pakai dengan settingan berbeda ini settingan pilot jetnya 42 ini setengah pilot jet yang 40 mungkin kalian sudah banyak yang tahu kalau setting karburator itu dilihat dari yang bawah ini nentuin pilot jet yang tengah ini yang ini mencari kanan tengah atau jarum skepnya kalau yang ini putaran atas nah jadi sebenarnya kalau saya sedikit berbeda intinya kalau saya melihat warna businya aja secara keseluruhan jadi kalau versi saya setting karburator itu dilihat tetap dilihat dari warnanya tapi satu kali apa lihat warna itu satu kali setting saya setting pilot jet aja setting main jet aja kayak gitu misalkan kalau saya setting pilot jet saya bersihin dulu si businya habis saya bersihin saya pasang lagi saya pakai motornya jalan sekitar ya 20 km nah kurang lebih dengan bukaan gas 0-25% aja Nah setelah kita cobain jalan seperti itu gimana hasilnya kalau hasilnya businya si businya warnanya nggak berubah berarti pilot jetnya kekecilan kalau warna businya hitam berarti keborosan kalau warna businya coklat atau merah batak atau orang si itu udah pas nah seperti itu jadi saya cuma dilihat dari warna busi setelah mau setting apa dulu bukan dilihat secara keseluruhannya nah kemudian kalau si bagian bawah ini kalau kalian nemu bagian bawah ininya basah berarti itu langsamnya yang enggak bagus atau keborosan kalau langsamnya bagus ininya pasti kering bagian bawah sini jadi kalau kalian nemuin ininya basah hitam berarti udah pilot jetnya boros langsamnya juga nggak benar tapi kalau nemuin ininya kering tapi hitam berarti langsamnya udah bagus pilot jetnya yang belum pas atau keborosan nah untuk setting main jet sendiri saya juga sistem sama jadi si busi saya bersihin dulu semuanya yang plus saya bersihin semua cari track yang panjang kita gaspol motor pantangin di RPM tinggi misalkan motor saya sampai giginya ada 5 gigi 4 saya pantangin aja tuh misalnya di kecepatan di atas 100 itu kayak gimana habis itu sekitunya kita telantangin sekitar 5 detik kan kita tarik tuas saya tarik tuas koplingnya matiin kontaknya minggir tunggu dingin buka businya warnanya kayak gimana jadi itu menunjukkan kalau si bus ini kebakar karena RPM atas bukan karena RPM bawah ataupun RPM tengah kayak gitu jadi kalau udah kelihatan warnanya misalkan putih atau enggak berubah warna berarti main jetnya kekecilan kalau si businya warnanya coklat atau merah bata udah pas kalau businya warna hitam berarti keborosan seperti itu jadi sekali lagi saya tidak pernah setting karbu liat bus itu cuma buat tentunya semuanya tapi buat satu kali setting saya buat setting pilocit ya udah bersihin bukaan gas nol sampai 25% jangan lebih dari itu saya pakai jalan-jalan sekitar 20 kilo habis itu saya berhenti saya cek habis dingin mesinnya saya buka warnanya apa berarti itu menunjukkan kalau si busi ini kebakar karena ilot jet bukan karena si jarum skep atau si main jetnya begitu juga untuk main jet jadi saya pakai dipantengin jadi saya pakai dipantengin di RPM tinggi si motornya saya buka habis itu habis di RPM tinggi saya matiin mesinnya saya tunggu dingin saya buka jadi pas dibuka warna busi yang terjadi itu karena pembakaran dari si main jetnya bukan dari pilot jet atau jarumnya kurang lebih seperti itu ya penjelasannya ini saya keborosan kalau ini yang ini saya 42 di pwk ini 40 di kamera sih nggak terlalu kelihatan ya tapi kalau dilihat dari bukan di kamera kelihatan warnanya coklat cuma coklatnya tipis-tipis gitu ya kurang lebih seperti itu intinya kalau kalian lihat langsam itu lihat businya basah atau enggak kalau businya basah berarti langsamnya belum pas untuk keborosan entah setelan anginnya entah pelampung mensanya yang turun pilot jet dari ckx seperti itu kita bersimbusi kita pakai jalan-jalan dibukaan gas mau sampai sampai 25% aja jangan lebih jadi pas kita buka itu yang kebakar buat membakaran sibuk ini benar-benar pilot jet bukan karena si main jet atau si jarum skepnya nah untuk main jet juga seperti itu pantongin di RPM atas kita berhenti apa tadi kopling atau tinggin kunci ke pinggir temukan dingin buka businya nah berarti warna busi ini dikarenakan pembakaran di RPM atas bukan di di node jet atau jarum skepnya begitu ya bila ada perbedaan teori atau pemahaman saya mohon maaf ini cuma karena saya disini cuma sharing settingnya jadi harap dimaklumi karena semua mekanik atas setiap orang yang suka setting motor itu punya pemahaman sendiri-sendiri ya oke terima kasih telah menonton videonya sehat selalu buat kita semua jangan lupa kali ini saya mau mau bilang like subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih buat semua sehat selalu bye ya 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 Terima kasih telah menonton!